Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tegungnya sungguh-sungguh yang berjudul Hot Chocolate. Pertama kita akan belajar recordnya saja supaya lebih mudah dari intro, saya akan memainkan terlebih dahulu. Nah, disini ada chord Am7, itu senar 6, 4, 3, 2, di fret 5, lalu D9, nah dari Am7 ke D9, kita hanya perlu memindahkan jari tengah ke senar 5, fret 5, dan jari tunjuk senar 4, fret 4. Jadi seperti ini, lalu Gm7, Gm7 itu senar 1, fret 2, senar 2, fret 3, senar 3, fret 4, dan jari tunjuk senar 4, fret 2, lalu Cm7, jari tunjuk senar 5, fret 3, jari tunjuk senar 4, fret 2. Lalu B7 on Fis, jari tunjuk senar 4, fret 2, jari tunjuk senar 4, fret 1, jari tunjuk senar 3, fret 2. Lalu B7, kita hanya perlu memindahkan jari tunjuk senar 5, di fret 2. Jadi B7, Lalu E minor, senar 5, fret 2, senar 4, fret 2. Lalu E major, atau E. Kita tambahkan jari tunjuk senar 3, fret 1. Mari kita ulang sekali lagi. Am7, D9, Gm7, Cm7, B7 on Fis, B7, E minor. Nah, selanjutnya kita belajar mainnya, itu seperti ini. Dari fret 4, kita geser ke fret 5, lalu petik seperti ini. D9, lalu jari kelengking diangkat, jari tunjuk tekan di fret 3, senar 2. Gm7, Cm7, B7 on Fis, B7. Dengan tambahkan jari kelengking di senar 1, fret 2. Lalu jari manis dan jari kelengking tekan senar 4 dan 2 di fret 2, geser ke fret 4. Ending note. Saya contohkan sekali lagi. D9, Gm7, Cm7, B7 on Fis, B7, E minor. Sekarang kita maju ke bait 1. Saya akan contohkan terlebih dahulu. B7, Cm7, B7, Cm7, Cm7, B7, Cm7, B7, Cm7, Cm7, B7. Nah, disini ada 4 tambahan chord baru, yaitu ini G Mayor 7. Jadi, senar 6 fret 3, senar 2 fret 3, senar 4 fret 4, dan senar 3 fret 4. Lalu, G Mayor 7, 9 kreis 11. Sebenarnya, seperti G Mayor 7, tapi jari telunjuk turun ke senar 5. Nah, lalu G Mayor 7 juga, tapi bentuknya beda sedikit. Seperti ini, tapi senar 3-nya nggak ditekan, tapi tekan dengan jari ini. Lalu C, E, 9 kreis 11. Sama seperti tadi, jari tengah turun ke senar 5. Nah, sekarang kita belajar melodinya. Melodinya seperti ini. Di Hammer On dari fret 4 ke 5. Tapi Hammer On-nya dengan jari telunjuk dan jari manis. Karena nanti mau buat Aminor 7. Lalu, di slide dari senar 3 fret 5 ke fret 7. Balik ke fret 5. Jadi, Hammer On. Lalu, Slide. Pull Off. Dari fret 4 ke 2 ke 4. Lalu, Slide lagi. Lalu, Pull Off. Senar 1 fret 2. Lalu, senar 2. Senar 3 fret 2. Lepas. Jadi, seperti ini. Nah, ini kalau bisa tekan lagi pakai jari kelingking. Karena nanti mau buat chord G Mayor 7. Lalu, di slide. Lalu, Pull Off. Nah, nanti disini senar 1 fret 2. Jadi, seperti itu. Nah, sekarang kalau digabung chord dengan melodi, jadi seperti ini. Aminor 7. D9. Kelingking. G Mayor 7. G Mayor 7. H9 ke 11. B7 on face. Aminor. E. Sama lagi. Nah, sekarang, melodinya pindah ke senar 2. Dari fret 5, slide ke fret 7. Lalu, D9. Jadi, seperti itu. G Mayor 7. Jadi, fret 1 senar 2, fret 0, lalu senar 3, fret 2. Baik. Tujuan Fist. Tujuan Fist. Jadi, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke ref pertama. Saya akan coba contohkan terlebih dahulu. Tujuan Fist. selamat menikmati 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 nah disini selamat menikmati selamat menikmati jadi selamat menikmati part selamat menikmati part selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti selamat menikmati 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 Seperti intro Lalu lanjut ke ref Kedua Sama seperti ref yang pertama Nah setelah ini ada bagian yang namanya bridge Jadi bridge itu adalah satu bagian dari lagu Yang biasanya muncul di antara ref kedua dan ref ketiga Nah di lagu ini bridge-nya seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah disini ada beberapa chord baru lagi Yaitu Am9 Nah ini senar 3 fret 5 Senar 4 fret 7 Dan senar 1 fret 7 Jadi seperti ini Am9 Lalu ada D5 D sus 4 Dan D D minor 7 Jadi D5 itu senar 3 fret 2 Senar 2 fret 3 Senar 1 fret 5 Terus D sus 4 itu Kayak D Tapi tambah kelingking di senar 1 fret 3 Ini di pull off Lalu pindah ke B minor 7 B minor 7 itu senar 5 fret 2 Senar 3 fret 2 Dan senar 2 fret 3 Dan senar 2 fret 3 Lalu di hammer on A minor Tapi ada Melodi ini Nada G Di senar 1 fret 3 Lalu Am7 Nah sekarang tambah ini Tambah senar 1 fret 3 D Lalu ditekan lagi Nada G nya Terus dilepas Ditarik Di pull off Dari fret 2 kan 0 Nah terus Chord nya G8 9 Ini senar 3 fret 2 Dan senar 6 fret 3 Nah di pull off lagi Ditekan lagi Jadi seperti ini Lalu Am9 lagi Nah disini ada Am13 Jadi kayak Am7 Tapi tambah senar 1 fret 2 Menggunakan jari manis D hammer on D5 Gesus 4 D Senar 1 low string Jadi seperti ini Terus kembali ke ref Yaitu ref ke 3 Nah Tadi di awal Saya lupa jelaskan Sesuatu Di ref itu ada Seperti ini Jadi dari D7 Di hammer on Terus Dilepas Jari Manisnya Jadi tinggal jari telunjuk Di senar 1 2 3 Digeser 1 1 ke kanan Sampai fret 7 Jadi 5 6 7 Jadi gini Lalu disambung Chord G Mayor 7 Bending Lalu brick Lalu ada tambahan brick Sedikit Yaitu disini Ini Chord Am7 Seperti yang tadi Di Bite kedua Nah ini Chordnya Jadi Chordnya ini Nah tapi Bachnya dari senar 5 Pindah ke senar 4 Jadi Nah jari manisnya Dilepas Lalu diharmonik Di fret 12 Senar 1 Lalu Chord G Nah Setelah Chord G Petik senar 3 Dan senar 5 Tapi Senar 5 nya gerak dari Fret 9 7 5 Jadi seperti ini Lalu Am D7 G Mayor 7 Terus Petik senar 4 Dengan 1 Dari fret 9 Slide ke fret 10 Lalu fret 9 Terus senar 2 Fret 7 Senar 3 Jadi seperti ini Nah Terus kembali Seperti brick yang awal Ulang 3 kali Yang ketiga Harmonik di fret 7 Senar 1 2 3 Lalu di Hammer on Langsung di Senar 6 Fret 3 Dan senar 1 Fret 3 Lalu ditarik Bull off ke Senar 1 Fret 2 Nah Sedikit tips Buat harmonik Harmonik itu Harus Di garisnya Bukan di kolomnya Jadi misalnya Harmonik fret 12 Itu di garis yang ke-12 Bukan di kolom yang ke-12 Tepat di garisnya Nah Tapi Nggak Boleh sampai Nekan Harus Dissentuh dengan ringan Begitu pula fret 7 Dan 5 Itu fret 7 Dan ini fret 5 Lalu ada tambahan harmonik lagi di fret 4 Di fret ke-4 Tapi agak geser ke kiri sedikit Jadi nggak pas garisnya Melainkan geser ke kiri sedikit dari garis Nah Itu adalah harmonik Fret 4 Dan ada lagi diharmonik di fret ketiga Nah Kalau yang fret ketiga ini agak geser ke kanan sedikit sekali Dari garis Terus ada satu lagi di fret 2 Yang saya tahu ada satu lagi di fret 2 yang sering dipakai Tapi agak geser lagi ke kanan sedikit Jadi di sekitar sini dikira-kira Nah di sekitar situ Nah harmonik yang disini sangat susah untuk dibunyikan Jadi Kalau urut jadi seperti ini Sorry Nah itu Jadi itu tutorial Pot coklat Dari saya Terima kasih banyak sudah menonton Semoga sukses Terima kasih